Assalamualaikum Hai Uminda mau bikin singkong karamel yang enak Pertama kita buat karamelnya dulu Kita siapkan gula pasir dan loyangnya Ini gula pasirnya kita tata di loyang sampai rata ya Loyangnya saya pakai ukuran 10x20 cm Kalau udah rata kita taburi gulanya ke loyang Selanjutnya kita nyalakan api kompornya Ini kita lelehkan dengan api paling kecil ya teman-teman Supaya tidak cepat gosong Ini kita geser-geser seperti ini ya Supaya semuanya ini mencair Ini kita masak sampai gulanya mengkaramel Sampai warnanya sedikit kecoklatan Tapi jangan sampai gosong ya Supaya tidak pahit Kalau udah kita sisihkan dulu Selanjutnya di teflon saya panaskan air Tim 30 gram margarin Kita tim sampai margarinnya mencair Sambil diaduk seperti ini ya Kalau margarinnya udah mencair Kita matikan kompornya ya Kita tunggu sampai dingin Selanjutnya siapkan 800 gram singkong yang sudah diparut Selanjutnya tambahkan 80 gram gula pasir Kalau suka manis bisa ditambah Setengah sendok teh garam Selanjutnya 2 sendok makan tepung tapioca atau tepung kanji Ini 2 sendok makan munjung ya Untuk tepung kanjinya Selanjutnya diaduk sampai tercampur rata Kalau singkongnya banyak air Teman-teman bisa peras ya Kebetulan ini singkongnya lebih keset Jadi tidak saya peras Tambahkan 350 ml santan Selanjutnya diaduk lagi Masukkan margarin yang sudah dingin Yang sudah dicairkan tadi Aduk kembali ya Sampai margarinnya tercampur Pastikan tidak ada margarin yang mengendap Kalau sudah kita kembali ke karamelnya Ini karamelnya sudah keras ya teman-teman Selanjutnya kita tuang adonan singkongnya Selanjutnya diratakan Sebelumnya sudah saya panaskan kukusannya Ini kukusannya sudah panas ya Kita masukkan Kukus selama 35 menit atau sampai matang Untuk tutup kukusannya lapisi dengan kain atau serbet bersih Nah ini sudah 35 menit Sudah saya keluarkan dari kukusannya ya Kita tunggu sampai dingin Kalau sudah dingin kita sisir bagian pinggirnya Supaya memudahkan mengeluarkan dari loyang Selanjutnya kita keluarkan ya kuenya Nah ini kuenya super cantik banget teman-teman Ini super enak banget ya Sangat gurih banget Selanjutnya ini kita potong-potong Sesuai dengan selera Untuk pisaunya Supaya tidak lengket Saya lapisi menggunakan plastik Atau teman-teman Olesi dengan minyak juga bisa ya Ini cocok banget teman-teman Buat ide jualan Atau untuk suguhan ya Untuk acara arisan Pengajian Ini enak banget Dijamin semua pada suka Olahan singkong yang sangat murah meriah Kita olah jadi makanan yang enak Ini super mewah banget Ini bahannya juga super ekonomis banget ya teman-teman Pasti semuanya bisa buat Karena juga mudah banget buatnya Ini coba saya ambil satu Nah seperti ini ya Teksturnya terlihat Ini sangat empuk dan lembut banget Ini warnanya cantik banget ya Nah seperti ini ya teman-teman Ini super enak banget Lembut, gurih Ini manisnya juga pas Wajib dirikuk di rumah ya Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa dicoba Terima kasih banyak Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!